Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya oleh Kaur Bianto dari channel Menterah Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengurus surat keterangan terdata kemanukum HAM untuk seferama seperti biasa, untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kalian channel ini kita akan bahas tentang seputar legalitas dan keberusahaan Intro 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 Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian, mulai dari Agustus 2018, CP itu tidak lagi terpendaftarkan dirinya ke pengadilan negeri, dimelainkan ke Kemenkumham. Nanti dari pendaftaran itu akan keluar surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham, di sana ada nomor SK-nya. Fungsi dari SK Kemenkumham itu cukup banyak sekali ya, diantaranya yang pertama sebagai tanda sah ya, tanda satu OPD yang disahkan oleh Kemenkumham, artinya kalau akta itu kan memang pengesahan perjanjian pendidikan OPD tersebut, sedangkan tanda sudah disahkan oleh negara, itu ditandai dengan keluarnya SKT atau surat keterangan yang terdaftar di Kemenkumham tersebut. Yang kedua, SKT ini juga digunakan untuk mengurus NPWP perusahaan. Jadi sekarang kalau kita mau buat NPWP CV, itu pasti akan ditanyakan SKT dan Kemenkumham itu sebagai salah satu terungkapannya. Yang ketiga adalah untuk mengurus perizinan, terutama perizinan yang menggunakan WSS ya, Jadi kalau kita mau mengurus perizinan di WSS, itu kita harus memasukkan nomor SKT dan Kemenkumham dari CP kita. Jadi kalau kita tidak punya, maka kita tidak bisa mengurus perizinan. Lalu yang keempat adalah untuk membuka rekening. Jadi sekarang itu membuka rekening akan ditanyakan SKT dan Kemenkumham, jadi sebagai salah satu kelengkapan berkas untuk membuka rekening perusahaan. Dan yang kelima juga untuk kalau kita mau mengikuti tender ya, atau mengikuti pengadaan barang, ya salah satu kelengkapan dokumen yang harus ditangkapi juga SKT dan Kemenkumham. Dan masih banyak lagi fungsinya ya dari SKT dan Kemenkumham ini, sehingga bisa dikatakan ini adalah sebuah dokumen wajib yang harus dimiliki bagi pemilik CV. Lalu bagaimana dengan sekalama yang, apa namanya, dulu kan sekalama itu kan pencatatannya adalah ke pengadilan negeri ya, jadi tidak bisa mengeluarkan SKT dan Kemenkumham. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengganti akta? Atau seperti apa? Seperti itu ya. Jadi sekalama sebenarnya tidak perlu mengganti akta selama susunan dari kepengurusannya itu tidak hanya berubah. Jadi yang harus dilakukan cukup menatari notaris, notaris ini notaris mana saja untuk melakukan pencatatan. Jadi saya akan melakukan pencatatan ke Kemenkumham. Karena untuk saat ini pencatatan itu hanya bisa dilakukan oleh notaris, seperti itu. Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk pencatatan ini? Yang pertama, kita bawa aktanya ya, sudah dipotokopi atau akta hasilnya dibawa karena aktanya itu nanti akan disitikan oleh notaris. Dan aktanya itu harus sudah mendapatkan stansel pengadilan negeri. Jadi artinya sebelum dipinyahkan pencatatan ke Kemenkumham, maka dia juga harus sebelumnya sudah dicatatkan ke pengadilan negeri ya. Karena nanti di Kemenkumham pada saat inisial pencatatan itu akan ditanyakan nomor pengesahannya, seperti itu. Kalau belum punya stansel pengadilan ini bagaimana? Itu harus dibawa dulu ke pengadilan negeri, baru bisa dilakukan pencatatan. Oke, lalu yang kedua, yang bawa-bawa NPP perusahaan ya, kalau sekal lama kan harusnya sudah punya ya. Jadi NPP itu juga wajib untuk di-input nanti pada saat pengisian di Kemenkumham. Lalu juga KTP dan NPP seluruh pengurusnya, karena semuanya akan, apa nanya, akan dicatatkan pengurusnya. Dan berikutnya ada data tambahan yang harus disiapkan juga, yaitu kode KBRI. Kode KBRI, karena kan sekal lama dulu biasanya tidak ada kode KBRI-nya ya. Dia masih mencatat semua bidang usaha, lalu nanti kita akan mengurusnya di C3 ke Departemen Kebijinan Terkait gitu. Nah, kalau sekarang, karena sekarang menggunakan OHS, maka nanti dicatatkan itu harus diikuti kode KBRI. KBRI harus sesuai dengan bidang usaha yang kita jalankan. Terakhir adalah kalau mau dimasukkan struktur modal, jadi nanti juga di sana bisa dimasukkan struktur modal. Nah, nanti di OHS kan nanti ditanyakan dimasukkan perusahaannya kelas apa, kelas mikro kan, menengah kan, kecil kan, atau besar. Jadi nanti dimasukkan struktur modalnya, modal CV itu berapa, termasuk pembagian dari masing-masing orang yang ada di CV ya. Di CV tersebut, berapa sih pemanditiannya, berapa modalnya, berapa direkturnya, dan pengurus-pengurus lainnya. Oke, nah, kalau sudah punya, atau sudah disiapkan seperti ini, silahkan bawa saja ke notaris dekat, nanti notaris dekat yang akan melakukan pencatatan. Nah, kalau Bapak-Ibu nanti tidak mau repot ya, bisa saja menghubungi kami, silahkan linknya ada di bawah video ini. Jadi nanti untuk pencatatan ini kita melayani seluruh Nusantara ya. Nah, itu saja Bapak-Ibu, terima kasih banyak, kita menyaksikan video ini, semoga bisa memberikan manfaat, dan sesuatu selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!